Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam tema Bermaknai Hari Pohon Sedunia yang dimana jatuh pada tanggal 21 November Dan pemirsa kita akan melanjutkan perbincangan ini Saya masih ke Pak Budi nih Pak Budi bagaimana untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Agar mereka tidak merasa memiliki terhadap putar Sehingga tidak menebang pohon secara keseluruhan Atau dengan sesuka hati sesuai begitu Pak Ya kami sebenarnya menggugah masyarakat sendiri Bagaimana kita mencoba sosialisasi Fungsi-fungsi hutan sendiri Fungsi-fungsi pohon sendiri itu memang sangat besar Seperti tadi bagaimana pohon itu bisa menyediakan oksigen kita Kemudian bisa menyerap karbon Mencegah longsor dan sebagainya Kemudian penyimpan air Fungsi penyimpan air sendiri Yang ini cukup besar kalau kita sampai kepada masyarakat Bahwa ini sangat penting Oleh karena perlu dijaga Hutan kita Pohon-pohon yang ada di sana Artinya apa yang bisa dimanfaatkan Manfaatkan dengan baik Mungkin Pohon itu kan menghasilkan buah Manfaatkan buahnya Tidak menebang pohonnya Tapi manfaatkan buahnya Kemudian yang kedua adalah Di pohon itu ada anakan-anakan pohon Yang tentu itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Untuk bisa ditanam di lingkungan mereka Di lingkungan masyarakat sekitar Sehingga apa Ketergantungan akan hutan Ketergantungan akan pohon dan sebagainya Itu mereka bisa atasi dengan Dengan tanaman-tanaman mereka sendiri Yang berada di areal yang mereka tanam Seperti itu Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah Kami melakukan sosialisasi kepada generasi muda Kami melakukan Program Konservasi go to school Go to school Sehingga kita mengajarkan kepada Generasi-generasi muda SD SD Sebelum mungkin sebelum masa covid kemarin Kita melakukan sosialisasi Bagaimana cara mencintai alam itu sendiri Bagaimana memanfaatkan alam itu sendiri Bisa lestari Nah harapan kita adalah Generasi muda sebagai agent of change Bisa merubah pola ke depan Bagaimana mereka turut memelihara Dan merawat lingkungan itu menjadi lestari Dan menjadi bersih Dan punya fungsi yang berkelanjutan Pak Budi kalau melihat di wilayah Wilayah kerja Bapak Khususnya di Sorong Sendiri Untuk KSDA sendiri Kalau misalkan seperti hutan Yang dimana telah dimasuki oleh Perusahaan-perusahaan kayu Itu seperti apa Pak? Kalau kami Karena saya tadi jelaskan bahwa Balai KSDA Balai KSDA Bapak Barat itu punya fungsi Yaitu pengelolaan kawasan konservasi Yang ada di lingkungan kawasan konservasi Tetapi kami juga punya peran disitu Mensosialisasikan kepada masyarakat Kepada perusahaan-perusahaan Yang punya HPH yang disana Untuk agar melakukan Aktifitas itu Secara kontinuitas Artinya berkelanjutan Dimana tidak asal menebang pohon Yang mereka anggap Layak saja Tetapi bagaimana mereka diminta Untuk andil Menanam kembali Sehingga ada regenerasi disitu Jadi tidak asal tebang Kemudian dibiarkan begitu saja Tapi ada regenerasi bagaimana Mereka punya kewajiban Untuk menanam kembali Tanaman-tanaman pohon Sebagai generasi selanjutnya Agar mereka Agar hutan itu Kembali lagi Pada fungsinya Nah seperti itu Nah yang tidak kalah pentingnya Kami juga di lingkungan Kementerian Kehutanan Itu punya Di bidang penegakan hukum Itu kami punya balai Penegakan hukum Yang kebetulan juga disorong Ada Sebagai postnya Kemudian kalau kantor pusatnya Bermuda ada di manuari Beberapa Kasus yang mereka tangani Salah satunya mungkin Tentang terkait dengan Exploitasi hutan lindung Yang dialifungsikan Mungkin seperti kalian C dan sebagainya Kemudian adanya Penebangan-penebangan liar Perusahaan-perusahaan yang nakal Artinya Bukan menebang Di area konsesinya Tetapi Menebang di area lain Di luar konsesi Nah itu kita tertipkan Sudah banyak Beberapa yang sudah Apa Di tangannya Dan di meja hijaukan Itu untuk Memberikan efek jerah Bagaimana Dengan perlakuan hukum Itu sendiri Semua berjalan Dengan Dengan tertip Seperti itu Baik Saya ke Pak Kelly Gambu Ini melihat Makna Daripada Hari Pohon sedunia ini Penting dan Memang ini sangat Apa namanya Bermanfaat bagi Masyarakat umumnya Pada umumnya Dan ini untuk Kota Sorong sendiri Pak Kelly Untuk menyadarkan Warga Kota Sorong sendiri Agar mereka juga Rasa memiliki Atau mengetahui bahwa Penting Pohon itu penting Bagi kehidupan masyarakat itu Seperti apa Pak Kelly Ya Untuk Warga masyarakat Kota Sorong Kami selalu Melakukan edukasi Kami datang Ke distrik Lura Kadang dengan tanaman Kita Membagi di beberapa Kelurahan Ada di gereja Ada di masjid Ada di sekolah Kami edukasi mereka Bahwa Pohon ini penting Bagi mereka Karena Fungsi pohon itu Seperti AC Di dalam ruangan Kalau di luar AC alami itu Ya pohon itu Dan sudah dikaji Satu pohon Itu kekuatannya Sama dengan Lima AC dalam ruangan Ada hasil Kajian yang dilakukan Sehingga Kalau kita bisa Lihat macam Di Surabaya Surabaya dulu itu Zaman Bapak Wali Kota Kuliah itu Kotanya panas Sekarang sudah sejuk Sejuk Jogja zaman kami Kuliah itu Panas Sekarang sejuk Kenapa bisa terjadi Karena mereka Memperbanyak Tanaman-tanaman Di dalam Kota itu Median jalan Di depan-depan rumah Halaman rumah Jadi kita Terus mengedukasi bahwa Pohon ini Sangat penting Dan punya manfaat Bagi Generasi hari ini Dan anak cucu kita Yang kehatian singgah Kalau untuk Kota Sorong sendiri Kami terus menggalakan Karena Penyakit terbesar Di Kota Sorong Nomor satu sekarang Adalah ISPA Iya Dari data statistik Tadinya malaria Sekarang dia terbalik ISPA-nya nomor satu ISPA artinya Bahwa ada korelasi Antara Kualitas udara Yang kurang Kurang baik Di Secara global Itu Tahun 2019 Itu Jakarta Kemarin Kota Jakarta Itu polisi udara Terkotor di dunia Sehingga Digerakan Untuk harus Green Green City Kotanya harus Hijau Sehingga Konsepnya adalah RT RTH Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau Nah ini yang sekarang Kita sedang menata Misalnya dari bandara Terus sampai ke Jadi beberapa Ruang-ruang yang bisa kita Tata Kita lakukan Pak Kelly untuk Kota Sorong sendiri Anda melihat Beberapa titik yang bisa Dibuat menjadi ruang terbuka hijau Itu dimana saja Pak Ya kita lihat di bandara Kemudian sudah Di taman wisata alamnya Sudah tersedia Kemudian Di Sepanjang Pasar Persuasen ini Sampai di pasar Kemudian Beberapa titik Bahkan sekarang Melalui kebijakan Bapak Wali Kota Kita sudah Tolongkan Peraturan Wali Kota Terkait Fasilitas umum Dan fasilitas sosial Fasilitas umum itu Semua pengimbang Ke depan Dan Para investor Investasi yang Karena modalnya disini Itu 30% Atau 10% 20% Itu sudah ketentuannya Dari luas lahan Yang mereka ada Itu disediakan Untuk RTH Sudah jalan Sudah jalan Sekarang kami sudah panggil Semua pelaku usaha Mereka harus Lepaskan 10% 20% 30% Sesuai dengan Keluasan Lahan mereka Yang difungsikan Untuk Fungsi RTH itu Jadi Sekarang ini Kita Terus melakukan itu Semua demi kebaikan Kota kita Jadi Generasi yang akan datang Atau anak cucu kita Harus mendapat Air yang bersih Udara yang bersih Air yang bersih Dan udara yang bersih Itu dari mana Itu dari pohon itu Sehingga ini Kita Kalau semua tahu bahwa Pohon itu punya Manfaat dan fungsi Maka semua akan Bekerja bersama Kita akan Berselingkuh Artinya Selamatkan lingkungan hidup Kita selingkuh bersama-sama Untuk Menyelamatkan Bota ini Untuk Kita hari ini Generasi hari esok Dan anak cucu yang akan datang Baik Nanti kita lanjutkan Di sebelumnya berikut Pak Pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah Pesan-pesan berikut ini Terima kasih